Intro Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menjaga keamanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Kesatuan BRIMO Polri juga aktif membantu masyarakat terdampak ekonomi dengan mendirikan dapur umum. Setiap harinya, 18 anggota BRIMO mengolah ratusan paket makanan siap santap kemudian dibagikan kepada warga prasejahtera di daerah Jakarta Utara. Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam melindungi dan menjaga keamanan, di tengah pandemi COVID-19, Kesatuan BRIMO juga terlibat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan membuka pos dapur umum di halaman gedung milik perusahaan swasta di wilayah kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pos dapur umum yang dibangun sejak bulan Maret ini dibagi menjadi dua titik. Pertama, pos dapur umum yang khusus untuk memasak lauk pauk yang berada di pos beratapkan tenda. Dan yang kedua, pos untuk memasak nasi yang berada di dalam food truck. Tiap harinya, 18 anggota BRIMO mengolah ratusan paket makanan siap santap di pos dapur umum ini untuk kemudian dibagikan kepada warga prasejahtera di daerah Jakarta Utara yang terdampak COVID-19. Beragam bahan pangan ini didapatkan dari donasi organisasi sosial maupun perusahaan swasta seperti DAITV dan Yayasan Sekar Ayujiwanta. Selain diolah menjadi makanan siap santap, bantuan sembako tersebut juga didistribusikan anggota Polri bagi warga prasejahtera yang perekonomiannya terdampak dari pandemi COVID-19. Tak hanya dapur umum, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74 pada 1 Juli 2020 lalu, Kesatuan Korps BRIMOB ini juga bekerja sama dengan PMI dan Organisasi Nirlaba untuk mengadakan bakti sosial donor darah pada 26 Juni 2020 lalu. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa konsep berbagi dari Korps BRIMOB ini, kita telah terhubung dengan AKP Bayu Arswendo, selaku Kaposko Dapur Umum Polri di wilayah penjaringan melalui sambungan Skype. Selamat pagi Pak Bayu, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kalau bisa dilihat itu di belakang memang dapur umum yang didirikan bersama teman-teman ya Pak Bayu ya? Ya, betul sekali. Ini merupakan mobil dapur lapangan milik Korps BRIMO Polri ditujukan untuk membantu masyarakat. Oke, ini bagaimana sih awalnya teman-teman dari pasukan ini membangun dapur umum? Kan biasanya kalau misalnya Polri ini turun ke medan perang atau mengamankan suasana yang genting. Nah, bagaimana awalnya giat sosial ini bisa terbentuk Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sedikit kami jelaskan. Saat dimulanya pemerintah mencetuskan bahwa situasi pandemi COVID-19, jadi komandan kami dan Pak BRIMO Polri dalam mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran dari COVID-19 ini kita langsung menyentuh masyarakat dengan mendirikan dapur umum. Yang mana dapur ini kita setiap hari sejak dimulai tanggal 14 April kita sudah di lapangan. Itu ada beberapa titik pusko kita dirikan, memasak makanan untuk masyarakat, membagikan air minum bersih, dan juga membagikan sembahku pada warga masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Kalau kita lihat kan ini kegiatannya setiap hari Pak Bayu, dan pastinya butuh sekali bahan baku yang banyak untuk bisa memberikan asupan makanan gitu untuk warga sekitar. Nah dari mana sih sebetulnya bahan-bahan baku ini siapa saja yang terlibat, relawan mana saja mungkin yang terlibat untuk memberikan donasi agar dapur umum ini tetap bisa produksi setiap hari? Baik terima kasih ada pertanyaannya. Jadi untuk logistik ya, logistik pada saat kita beroperasi itu, Alhamdulillah selain dari pemerintah juga kita mendapatkan donasi dari para donatur, seperti dari Yayasan Sekarayu Jiwanta, Perempuan Tangguh Indonesia, ada juga dari Bapak Jusman salah satu pengusaha, dan juga dari rekan-rekan Komitas Sekolah 2000, dan lain-lainnya juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu semuanya berkontribusi, membantu, dan mendukung kami dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Jadi semua elemen terlibat ya untuk turut serta membantu tadi. Betul. Tapi ini kan teman-teman dari tim sendiri, personil sendiri kan yang tinggal di dapur umum dan memasak, kemudian memang teman-teman sudah dilatih untuk memasak, atau memang go show saja langsung ada yang bisa diolah, diolah kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar Pak? Baik, terima kasih Mbak Prisil atas pertanyaan. Jadi untuk tim kami, sebelum kami terjun ke lapangan, itu kami sudah melaksanakan training atau pelatihan di Korbil Mokpori, karena kebetulan di belakang itu ada mobil. Korbil Mokpori, mobil umum itu, kita butuh skill, mampuan dalam menggunakan, menjalankan alat-alat yang ada di mobil itu. Karena di situ juga ada lengkap dia. Ada kompornya, ada freezer, segala macam itu lengkap. Jadi itu bisa mobile, kapanpun, dimanapun, saat kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat, kami siap hadir, kami siap membantu masyarakat. Baik. Ini kalau kita lihat kan, sebetulnya para koki-koki handal kita nih, yang juga sangat tekar sekali, kalau kita lihat di tayangan, harus rela memotong sayur, terus kemudian juga harus goreng dan mengongseng sendiri masakannya. Potong bawang itu kadang pedes banget ya. Itu pengalaman juga yang harus, akhirnya menjadi pengalaman untuk mereka sendiri. Tapi kemudian mereka ini tinggal di mana akhirnya, Pak Bayu? Apakah ada mes khusus, atau ada kem khusus yang disediakan untuk mereka, agar mereka stay di sana, tinggal di sana, dan terus melayani masyarakat di sana? Baik, terima kasih. Jadi untuk anggota kami, Mas Imam, kami di sini sebelumnya ada beberapa titik posku untuk di DKI Jakarta. Kemarin ada di Pademangan, ada Kebenjuruk, Tanah Abang, kami di Penjaringan, dan juga ada di Depok, Cimanggis, Bayoran Lama juga ada. Nah, jadi untuk anggota stay, di masing-masing posku stay, jadi dari pores tempat atau polos tempat itu, membantu untuk mencarikan lokasi yang layak untuk posku kami, dan tepat sasaran. Jadi posisi posku kami harus tepat sasaran, dan lokasi tidak berjawab dengan masyarakat yang betul-betul membutuhkan kehadiran kami. Oke, kemudian Pak Bayu, kalau kita boleh melihat kemarin 1 Juli adalah perayaan Hari Bayangkara yang ke-74. Ini banyak banget tradisi dari Polri sendiri, ini melakukan giat sosial, kemanusiaan, dan dari teman-teman sendiri sudah melakukan apa saja kemarin, ada donor darah juga, kemudian selain mendistribusikan tadi makanan, paket bantuan, apa saja sih yang teman-teman distribusikan lainnya? Baik, pada saat rangkaian memperingati 1 Juli 2020, Hari Bayangkara ke-74, kami mempunyai program dan tradisi yang baik, sesuai dengan tugas Boko Polri, yaitu melindungi, mengayomi dan mulai masyarakat, dan kami dari Koprimo Polri mempunyai motu, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Jadi kami kemarin ada program membagikan sebakul, dan donor darah ya, kemarin ada donor darah, itu juga ada kegiatan seperti penyuluhan, penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi rangkaian kegiatan itu merupakan wujud pengabdian Polri memberikan terbaik kepada masyarakat. Boleh sedikit Pak Bayu untuk pesan terakhir, ya katakan untuk hari Bayangkara, yang mungkin belum terlalu lama lewat ya, baru seminggu. Apa pesan dari teman-teman khususnya gitu, yang sekarang berada di dapur umum kepada masyarakat? Baik, untuk rekan-rekan Polri di mana pun berada, tetap melaksanakan tugas dengan semangat, dengan ikhlas, tulus untuk masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan untuk rekan-rekan di posko, jadikan kegiatan ini merupakan motivasi kita untuk memberikan kontribusi ataupun pengabdian terbaik untuk masyarakat Indonesia. Baik, oke. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Selamat bertugas kembali dan tetap semangat. Terima kasih Mbak Presi yang masih lama. Ya Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih telah menonton!